Pendekar Kidal Jilid 15. Begitu melihat bentuk senjata rahasia itu, tampak berubah air muka Cukicu, dia terima bersama kain buntalannya, dengan seksama dia bolak-balik mi meriksanya, katanya kemudian, sungguh amat menyesal, Losiu hanya tahu senjata rahasia ini dibubungi racun jahat kadar racunnya keras sekali, bentuk senjata rahasia seperti ini memang belum pernah kulihat, lalu dia bungkus kembali serta dikembalikannya kepada Ban Jin Chun. Sudah tentu Ban Jin Chun mi lihat perubahan air muka orang waktu melihat senjata rahasianya tadi, jelas orang sengaja tak mau bicara terus terang, maka dia bertanya lebih lanjut, apakah Koti yang pernah dengar di kalangan Kang Ho ada suatu perkumpulan gelap yang bernama He Liyong Hwe. Cukicu tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, sudah 0 tahun Losiu mengasingkan diri di sini, jadi sudah lama terasing dari percaturan Kang Ho, tapi Losiu dapat memberitahu, 0 tahun yang lalu teyada He Liyong Hwe di kalangan Kang Ho. Ban Jin Chun menoleh kepada Kho Kho, sorot matanya seakan menyatakan sia kedatangannya ini, mereka bertiga sama kecewa. Seperti dapat merabah isi hati mereka, Cukicu tertawa sambil mi megang jenggotnya, katanya, Losiu orang gunung, sejak lama. Lepas dari percaturan Kang Ho, tentunya mengecewakan kalian bertiga, tapi Losiu bisa meramal, biarlah kalian kuramal saja, mungkin dari ramalanku dapat kulihat gejaya yang dapat kuberitahukan, entah bagaimana pendapat kalian. Bahwa Cukicu pandai meramal mi imang sudah terkenal di Kang Ho, kini dia bilang mau meramal mereka, sudah tentu sangat kebetulan. Harap Toti yang suka mi imberi petunjuk dan petuah, kata Ban Jin Chun. Pelan Cukicu berdiri, katanya, kalian ikut Losiu, lalu diaputar masuk kamar di sebelahnya. Ban Jin Chun, Kho Kehoa dan Chu Ji Ing mengikuti di belakangnya. Itulah sebuah kamar yang dipisah jadi dua, bagian depan adalah kamar prakteknya, tepat di tengah dinding bergantung sebuah gambar pet kuah, ada sebuah meja, di mana ada sebuah lolo, bumbung bambu berisi batang bambu kecil bertulisan serta enam keping uang tembaga, segelas air putih, ada bak pensil dan kertas, sebuah kursi mepet dinding, Jadi tempat luangnya hanya cukup untuk tiga orang berdiri saja. Bagian belakang kamar tertutup kain gordin, agaknya kamar tidurnya. Dengan gerakan tangan Cukicu suruh mereka berdiri jajar di depan meja, lalu dengan gayanya tersendiri dia duduk di kursi. Terlebih dulu dia menyalakan api menyulut tiga batang dupa wangi, entah apa yang diucapkan, mulutnya berkomat kamit, Lalu satu persatu dia tancapkan dupa itu di atas lolo, wajahnya tampak serius dan khidmat. Katanya kepada mereka bertiga, soal apa yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian berdoa menghadap gambar pet kuah di belakangku ini, tapi tidak boleh bersuara. Mereka menurut dan menghadap gambar pet kuah dengan sedikit mendongakal, Metu mengawasi gambar pet kuah serta berdoa di dalam hati. Sementara Cukicu jemput ke enam keping metu uang tembaga terus dimasukkan ke bumbung bambu yang lain, Pelan dia menggoncang bumbung itu sehingga mengeluarkan suara. Berisik, lalu satu persatu dia keluarkan metu uang tembaga itu dan dijajar di atas meja, dengan melotot dia awasi ke enam metu uang. Sesaat kemudian baru dia angkat kepala mengawasi Mereka bertiga, sikapnya kelihatan aneh, katanya, sekarang kalian satu persatu sebutkan nama masing. Cai Hai Ban Jin Cun Ban Jin Cun mendahului bersuara sorot metu Cukicu menatap Kho Kehboa. Cai Hai Kho Kehoa. Sorot metu Cukicu lantas beralih ke arah-arah Cujing. Cai Hai Bemama Cujing. Pada saat itulah mendadak dari bawah gunung terdengar suara ringkik giyok liongki yang panjang dan ketakutan Cukicu mendadak mendulik, terbayang senyuman sadis pada mukanya, sekali raih dia ambil bumbung bambu terus digaburkan keras-keras di atas meja seraya tertawa kalian tidak segera roboh, tunggu apalagi belum habis dia berkata, Ban Jin Cun, Kho Kehoa dan Cujing mendadak merasakan kepala pusing dan pandangan menjadi gelap. Kedua lutut lemas lunglai, tanpa berjanji Mereka sama jatuh terkapar. O-O-O-Two-O-O. Lingkun giy meringkuk di dalam karung dan semalem telah berlalu. Fajar baru menyingsing, giyok ji segera perintahkan Liao Hoa dan Ping Hoa angkut karung besar itu ke atas kuda, tanpa membuang waktu mereka berangkat, setelah keluar kota langsung menuju ke sungai. Kota Anhing terletak di utara Tiangkang, merupakan kota yang penting di darat dan di air maka suasana di sini amat ramai. Giyok Ji berlima tidak hiraukan keramaian sekitarnya, mereka langsung menghampiri sebuah perahu besar, seorang yang berpakaian kelasi segera mimapak, katanya sambil menjura, hamba menyambut. Kedatangan Hoa Kongcu Pemuda Giyok Ji bertanya, kau inikah, Kiyang Lotoa? Sikap tukang perahu sangat hormat, sahutnya, ya, ya, hamba adalah Kiyang Lotoa. Perahu berada di depan sana, silakan turut hamba. Mereka menuju ke barat, kira lima puluhan meter, betul juga di mana ada sebuah perahu besar dan teinggi. Mereka turun punggung kuda, seorang mimasang sebuah papan besar, empat laki berpakaian ketat lantas keluar mim beri hormat kepada Giyok Ji, kata salah seorang, kami mendapat perintah menyambut kedatangan Kongcu. Bikin repot kalian saja, kata Giyok Ji, lalu ia berpaling kepada Ping Hoa berdua, naikkan dulu karung itu ke atas perahu. Kedua Hoa Hoa atsu cia segera menjura, katanya, semoga Kongcu selamat sampai di tempat tujuan, kami berdua tidak menghantar lebih lanjut, mereka cemplaka kuda terus pergi. Giyok Ji bertiga naik ke atas perahu baru keempat laki berpakaian ketat ikut melompat naik, terakhir adalah Ki Yang Lotoa, segera dia perintahkan pembantunya pasang layar dan melajukan perahu ke tengah sungai. Daripada meh lingkuk di dalam karung, kini Ling Kun Gi bisa tidur nyaman di atas kasur, ternyata setiba di atas perahu Giyok Ji suruh Ping Hoa berdua keluarkan Ling Kun Gi serta ditidurkan di pembaringan dia keluarkan sebutir pil dan dimasukkan ke cangkir berisi teh terus dicekokkan pada Ling Kun Gi, katanya, Kira setengah jam lagi baru dia akan siuman, kalian ikut aku keluar, pelan pintu kamor lantas ditutup dari luar. Sudah tentu Kun Gi mendengar percakapan Mirka. Setelah mereka keluar segera dia membuka mata, ternyata dirinya berbaring di dalam kamor yang bersih dan sederhana, dinding dilembarik kain kuning, lantai papan tampak mengkilap. Kecuali di depan di mana dia rebah, di bawah jendela sana terdapat sebuah meja. Kecil persegi dan sebuah kursi. Kalau perahu ini tidak bergoyang turun naik serta mendengar suara percikan air, orang tidak akan mengira bahwa kamor ini berada di dalam perahu. Dia emling Kun Gi mim batin, entah perkumpulan macam apa Pek Hoa Pang mereka? Satu hal sudah meyakinkan dia bahwa anggota Pek Hoa Pang semua terdiri dari kaum wanita, malah setiap orang mimakai nama kembang inilah perjalanan serba romantis, tamasya yang aneh dan menyenangkan. Dari kutsin sanceng dirinya diselundup keluar, entah apa tujuannya? Kemana pula dirinya akan dibawa? Bahwa dirinya dibawa naik perahu, memangnya markas mereka berada di sepanjang pesisir sungai besar ini. Langkah pelahan min datang dari luar, lekas Kun Gi pejamkan mata, waktu pintu terbuka, yang masuk hanya seorang, Kun Gi mim batin, agaknya mereka sudah ganti pakaian perempuan. Setelah orang itu maju ke dekat pembaringan sengaja Kun Gi menggeliat, lalu berbangkit. Pelan dia mim buka mata. Pandangan pertama hingga pada tubuh Sema MPAI menggiurkan seorang gadis nelayan berpakaian warna hijau. Usianya enam belasan, berwajah bulat telur, bola matanya bundar besar dan hitam bening, pipinya bersemu merah, sikapaya malu. Wajahnya memang tidak begitu cantik, namun cukup menggiurkan hati setiap laki. Cuceng Cu sudah bangun, sapa pelayan baju hijau. Sudah tentu Kun Gi tahu gadis inilah yang bernama Liao Hoa, tapi dia sengaja bersuara heran, katanya, siapa kau? Mana Ing Jun? Ing Jun adalah pelayan yang melayani segala keperluannya di Kotsin San Cheng. Hamba adalah Liao Hoa, pelayan itu menekuk lutut mim beri hormat. Tempat apakah ini? Tanya Kun Gi sambil menyapu pandang ke sekitarnya. Rasanya seperti di atas kapal. Liao Hoa menyilakan sambil menunduk. Kun Gi ta MPA kak kurang senang, katanya mendengus, apa yang terjadi? Kalian mau bawa Lohu kemana lagi? Hamba tidak tahu, sahut Liao Hoa takut. Kun Gi tahu orang sengaja bohong, tapi melihat sikap nona itu jari dan malu, tak enak dia bertanya lebih lanjut. Mengawasi Kun Gi, Liao Hoa bertanya dengan suara lembut, apakah Cuceng cuma usah rapan pagi? Lohu belum lapar. Baiklah hamba ambilkan air teh saja, bergegas dia hendak mengundurkan diri, jelas hendak mim beri laporan kepada Giyok J. Tak usahlah Lohu te idak haus. Ada persoalan yang ingin ku tanyakan, apakah di atas kapal ini ada orang yang berkuasa? Harap Ceng Cu tunggu sebentar, hamba akan panggil Giyok J cici kemari. Giyok J, kan pelayan pribadi Hian Ilosat itu. Apa kedudukannya tinggi? Sengaja Kun Gi bertanya, secara tidak langsung dia ingin tahu betapa tinggi kedudukannya Giyok J di dalam pekkoapang. Liao Hoa manggut sambil mengiakan terus melangkah pergi dengan buru. Tak lama kemudian, tampak dengan langkah lembut gemulai Giyok J menyingkap kerai dan masuk ke kamar, katanya sambil mim beri hormat kepada Kun Gi, Cuceng Cu mim manggil hamba, entah ada urusan apa. Perayawakannya mimang yahut, setelah ganti pakaian perempuan kelihatan lebih menarik setiap laki yang mimandangnya. Ada satu hal ingin Lohu minta keterangan Nona, kata Kun Gi. Terlalu berat ucapan Ceng Cu, entah soal apa yang hendak. Ditanyakan? Lohu ingin tahu kemana diriku hendak di bawah soal ini. Nona tidak mau menjelaskan. Giyok J tertawa manis, katanya, lebih baik Cuceng Cu ajukan persoalan lain saja, asal hamba bisa menjawab tentu kuterangkan. Pintar dan licik juga gadis ini, demikian Gatin Kun Gi, katanya, baiklah, Lohu ingin tanya, nonakan anak buah kepercayaan Coh Sian Cu, tentu kau tahu seluk beluk kot sin sanceng, entah bagaimana asal usulnya? Nol, mereka. Apakah Nona tidak mau menerangkan? Baiklah persoalan ini tak usah dibicarakan. Giyok Jemi liriknya sekali, katanya kemudian dengan sikap apa boleh buat, mereka adalah orang Heu Yongpang. Heu Yongpang? Belum pernah ku dengar nama ini? Jejak mereka serba tersembunyi, umpama berkecimpung di Kangau juga belum tentu diketahui orang, Sudah tentu Cu Ceng Cu belum pernah mendengarnya. Apa kedudukan Cek Seng Jiang di Heu Yongpang? Mereka hanya mi manggilnya Ceng Cu, apa kedudukannya hamba tidak tahu? Lalu, Coh Sian Cu? Hamba tahu dia adalah salah satu dari Soto Atian Su, empat besar Rasul Langit, tugasnya mengawasi daerah selatan. Apakah tujuan mereka menculik Klok San Tai Su bertiga hanya lantaran getah beracun itu? Seharusnya demikian. Nona bukan orang Heu Yong Hwe. Dari mana Cu Ceng Cu tahu hamba bukan orang dari Hwe itu. Kalau kau orang mereka, tak mungkin mimbongkah rahasia mereka. Giyok Jemi tertawa, ujarnya, Cu Ceng Cu memang amat cermat. Sampai di sini pembicaraan mereka, tiba Liao Hoa muncul di pintu, katanya, Giyok Jemi, harap keluar sebentar. Giyok Jemi melangkah keluar, tanyanya, ada apa di ambang pintu dia mimbalik dan berkata, Cu Ceng Cu, hamba mohon diri sebentar. Mendadak dia angkat jari terus mencetik, dari balik lengan bajunya menyambar keluar sejalur angin kencang meluncur ke hiat tuling Kun Gi. Gerakannya aneh dan cepat, di luar dugaan lagi, Kun Gi pura tidak tahu, dia duduk di kursi tanpa bergerak, hatinya dia em kaget, batinnya, taknya naga di semuda ini mimiliki kepandayan begini tinggi, aku mimandang rendah dirinya. Maklumlah Kun Gi sendiri meyakinkan hawa murni pelindung badan, asal pikiran bergerak dan hati ada niat, hawa murni dalam tubuhnya akan timbul daya perlawanan, walau cepat jentikan Giyok Jemi, tak mungkin bisa menutupnya pingsan. Melihat Kun Gi duduk mimatung dan tidak bergerak segera Giyok Jey menyelingap keluar, tanyanya, ada apa sih? Kiang Lotoa melihat di belakang perau kita ada dua kapal besar menguntit dari kejauhan. Mungkin orang He Liong Hwe kata Giyok Jey, Cu Ceng Cu. Tidak apa, aku telah menutup hiat tonia. Lalu mereka keluar dan naik ke atas dek, entah apa pula yang mereka bicarakan. Kun Gi tersenyum, pelan dia mendekati jendela, dengan ujung jarinya dia mim buat lubang kecil pada kertas jendela, lalu mengintip keluar, air sungai luas menyentuh langit di kejauhan, tak kelihatan bayangan apa, agaknya kedua kapal yang dicurigai masih menguntit dari jarak yang jauh sekali. Pada saat itulah tiba didengarnya suara gaduh air bergolak dari buritan, kejap lain mendadak sebuah sampan yang laju cepat tau muncul kira tiga cium baka di sebelah belakang. Dia em kun gimi mbatin, apaknya kedua pihak akan bentruk. Tersipu Giyok Jey menuju ke belakang. Sikap Ping Hoa tampak tegang, serunya, Giyok Jey cici, lekas kemori, kedua sampan itu sudah makin dekat. Jangan kita perlihatkan diri, belum waktunya biar mereka yang menghadapi, kata Giyok Jey, mereka yang dia maksud adalah keempat laki berpakaian ungu itu. Sembari bicara Mirka menempelkan muka ke jendela yang teraling kain, tampaknya kedua sampan itu sedang melajumi mecah gelombang ke arah sini, jaraknya tetap bertahan peluhan tombak. Tak lama kemudian kedua sampan itu tiba berpencar ke kanan kiri terus berlaju lebih cepat mendahului ke depan. Keparat, jelas mereka sengaja hendak cari perkara pada kita kata Giyok Jey. Terdengar suara Kiang Lotoa berkata di luar, Nona, kedua sampan ini menunjuk tanda sengaja menunggu kita. Kiang Lotoa, seru Giyok Jey, kau sudah lihat betul, siapakah orang di atas sampan? Mereka berada di dalam barak perahu, kecuali dua orang yang pegang dayung, hamba tidak melihat orang yang lain. Mereka sengaja mau cari perkara, nanti juga pasti unjuk diri, yaa, hamba mohon petunjuk Nona. Jangan hiraukan dulu, lajukan perahumu seperti biasa, Kiang Lotoa mengiakan, baru saja dia hendak mengundur diri. Kiang Lotoa, tiba Giyok Jey mi manggilnya pula. Lekas Kiang Lotoa berhenti dan menyahut hormat, Nona masih ada pesan apa? Di Anhingka sudah tinggal beberapa tahun, situasi di perairan sini tentu apal, belakangan ini adakah orang He'liong Hwe yang muncul di perairan? Terus terang Nona, belum pernah hamba mendengar nama He'liong Hwe, terutama di perairan sini selamanya tenang saja tak pernah terjadi seperti hari ini. Jadi, mereka memang betul mau cari perkara pada kita, Dengus Giyok Jey, kau boleh pergi urus tugasmu oh, yaa, kau harus tetap berdiam di Anhing, kalau teidak terpaksa jangan kau bocorkan asal-usul dirimu, nanti kalau kedua pihak bentroh, kau bersama kawanmu tidak usah turut campur, kalian menyingkir saja, anggaplah perahumu ini kita sewa, Kiang Lotoa mengiakan dan mengundurkan diri. Baru saja Giyok Jey kembali ke kursinya, terdengar Ping Hoa berkata, Giyok Jey Cici, di belakang kita muncul pula dua sampan. Bagaimana kedua sampan yang laju ke depan tadi kok tidak kelihatan? Mereka kerahkan empat sampan, agaknya hendak turun tangan di air ujar Giyok Jey. Belum habis dia bicara Liao Hoa sudah berteriak pula, Giyok Jey Cici, itu di adua sampan yang lewat tadi kini putar balik pula. Giyok Jey menuju ke jendela sebelah kiri serta melongoka keluar, waktu itu hawa sejuk dan angin menghembus sepoi, tiada gelombang tiada badai, air tenang saja, sementara kedua sampan di belakang sudah semakin dekat. Giyok Jey merogoh sebuah kaca tembagia dari dalam bajunya, badan sedikit miring terus mi mandang haluan perahu yang mereka. Naiki ini, empat sampan jadi dalam posisi mengepung, setelah jarak semakin dekat laju sampan pun diperlambat. Tiba pada sampan sebelah kiri sana menyelingap keluar seorang laki jubah hitam panjang, mukanya kelabu kaku, berdiri di depan sampan dan mim bentak, hai, tukang perahu, memangnya matamu buta, hayo hentikan perahumu. Pada waktu yang sama muncul pula dua orang di sampan sebelah kanan, muka mereka kuning seperti malaem, keduanya mim bekal pedang panjang. Agaknya mereka betul hendak turun tangan. Sesuai petunjuk Giyok Jey, lekas Kiang Lotoa perlambat laju perahu lalu menghentikannya di tengah sungai. Arus sungai cukup deras sehingga perahu besar mereka terseret miring, Kiang Lotoa bersama beberapa kelasi dengan gugup sibuk bekerja, sedapat mungkin mereka kendalikan perahu supaya tidak oleng. Sementara seorang laki setengah baya muncul di depan perahu, dengan mendelik dia pandang orang di atas sampan, jengeknya dingin, siang hari bolong, kalian mencegat perahu, memangnya mau apa di belakang laki setengah baya berbaju abu ini mengintil dua laki kekar bergolok berpakaian ketat. Dingin sorot metusi muka kuning kaku di atas sampan sana sekilas dialirik laki setengah baya baju kelabu, tanyanya, cuan ini siapa? Laki setengah baya baju kelabu berkata dengan kering, Chai Helio Kian Laem dari Ban Cheng Piao Kiok di Laem Jiang, lalu dia menarik muka dan balas bertanya, Chai Hai sudah sebutkan nama, saudara harus perkenalkan diri. Apa tujuan kalian mencegah perahu di tengah sungai? Tiga budak yang melarikan diri rupanya menyewa pengawal. Ketahuilah, kami sedang mengubar budak yang lari itu. Lio Kian Laem menjengek katanya, saudara salah halamat, kami sedang mengantar Hoa Kong Chu dari Laem Jiang, orang Kangou mengutamakan kebenaran, untuk itu harap kalian memberi muka kepada kami. Berkedip metusi muka kuning, ia menyeringai dan berkata, cuan besarmu selamanya belum pernah dengar di Laem Jiang ada banseng piok-kiok segala, hayolah, periksa perahu ini. Kedua laki baju hitam di sampan sebelah kiri mengiakan, sampan mirka mendadak menerjang maju, kedua laki itu terus melompat ke atas perahu sini. Mendelik mata Lio Kian Laem, bentaknya, saudara tidak patuh aturan Kangou, jangan salahkan kalau kami tidak kenal kasihan sembelari bicara di Yami memberi tanda kepada kedua laki di belakangnya. Sejak tadi kedua laki ini memang sudah pegang golok sigap sekali mereka berkelebat maju mimapa kedua laki muka kuning yang menubruk tiba, maka terjadi pertempuran sengit di haluan perahu. Si muka kelabu tergelak, serunya, agaknya sebelum melihat peti mati saudara Lio Kian Laem, kelima jarinya terpentang dengan jurus Hwe Ingkik Toh, burung elang menerka M. Kelincil, terus mencengkra M. Batok kepala lawan. Melihat serangan orang agak aneh dan lihai, Lio Kian Laem tidak berani pandang rendah musuh, kaki geser mundur setengah tindak sementara tangan kiri Mi mutar terus menutup pergelangan tangan si muka kelabu. Jeng Bun Chi, jari menembus awan, serusi muka kelabu tertawa aneh, kiranya saudara murid Hoa San Pei, mendadak ia mendesak maju, tangan kiri Mi gunakan jurus Lei San Im Chi yang menebas lurus ke depan, Ker, turun tangan orang ini rada aneh. Gerakannya Mi bawa deru angin kencang lagi sehingga Lio Kian Laem kena didesak mundur selangkah. Tapi Lio Kian Laem juga bukan lawan enteng, setelah dia menyingkir dari tebasan telapak tangan si muka kelabu, cepat ia pun mengeluarkan pedang, seret, tau pedangnya Mi babat miring dari samping bawah jurus ini merupakan gerakan kombinasi di samping meluputkan serangan musuh sekaligus balas menyerang. Gerakannya pun cepat leksana kilat. Si muka, kelabu yang merangsak dengan bernafsu tidak menduga sama sekali, hampir saja dia kecundang, dalam kesibukannya, lekas ia tekuk kedua kaki Mi lompat mundur, untung dia terhindar dari babatan pedang Lio Kian Laem. Berhasil mendesak lawan, sudah tentu Lio Kian Laem tidak Mi memberi peluang lagi, sembari menghardik ia pun Mi lompat tinggi, pedangnya mengembangkan jurus Hoat Bun Keloh, menyibah ke awan Mi buka jalan, ia mencecar musuh lebih sengit. Dikala tubuh Mi lambung mundur itulah, si muka kelabu juga telah mengeluarkan pedang, ia segera menangkis, terang, kedua pedang beradu, keduanya sama terpental dan meluncur turun di atas geladak. Begitu kaki menginjak lantai perahu si muka kelabu perdengarkan tertawa gusar, pedang panjangnya berwarna hitam legam terus merangsak pula dengan beringas. Lio Kian Laem memang murid Hoasan Pei, Hoasan Kia Em Hoat yang dia mainkan Mi memang lincah dan tangkas sekali, maju mundur sangat cepat, setiap jurus permainannya matang dan mantap. Kedua orang sama melancarkan ilmu pedangnya, sinar perak laksana ular sakti berkelebat naik turun dan saling gubat dengan bayangan hitam yang mengamuk seperti naga mengaduk air, pertempuran semakin mi muncak dan seru. Sementara itu, kedua sampan di belakang sudah mendekati perahu, di atas sampan masing berdiri seorang berjubah hijau, mukanya lonjong kurus, kulitnya kuning semuh hijau, tampangnya. Kelihatan kejam, seorang lagi berwajah agak tak MPAM, itulah seorang pemuda berjubah biru yang bersikap angkuh, pedang tergantung di pinggangnya, bajunya melambai ditiupangin, kelihatan gagah dan berwibawa sekali. Kedua orang ini lebih mirip majikan dan kacung, jarak sampan mereka masih dua cium bakal lebih dari perahu besar, tiba si kurus jubah hijau mi bentang kedua lengan, tahu tubuhnya melejit ke atas dan bersalto sekali di tengah walara terus meluncur ke arah perahu. Gerakan ini sangat tangkas, sedikit kakinya menutul di pinggir perahu, tubuhnya terus berkelebat ke depan menembus sinar pedang yang silau dan langsung, mi luncur ke dalam perahu. Pada saat itulah seorang laki yang berdiri di luar pintu menghardik sekali terus mengadang, di mana pedangnya bergetar, kontan ia menusuk dua hiatus si jubah hijau. Tapi si jubah hijau tak berkelit juga tak menangkis, tangan malah dia angkat terus menyentak ke pedang lawan sudah tentu gerakan ini di luar dugaan laki berpakaian ketat yang berjaga di depan pintu, betapa tajam pedangnya ini, tapi orang ini beranimi lawan pedangnya dengan tangan telanjang. Sekilas mi lengak tahu didengarnya suara keras beradu, pedang panjangnya telah kena di jepi cari lawan. Ternyata lengan kiri si jubah hijau kelihatan berwarna hijau kecoklatan, kelima jarinya runcing kaku seperti baja, jelas itulah jari yang terbuat dari besi. Jadi lengan kirinya itu adalah tangan palsu yang terbuat dari besi, dari warnanya yang mengkilap itu, jelas jari besi itu telah dilunguri racun jahat. Kejadian begitu cepat laksana percikan api, begitu tangan besinya berhasil menjepit pedang panjang lawan, tangan kanan si jubah merah lantas menghantam ke muka lawan pula. Sebenarnya kepandaian laki berpakaian ketat itu tidak rendah, tapi lantaran pedang dijepit lawan, sedetik dan melengak tahu pundak kiri sudah kena ditampar oleh angin pukulan lawan, walau dia bisa bergerak cepat sehingga tubuhnya tidak terpukul telak, tapi... Samberan angin pukulan yang mengenai tubuhnya juga tidak ringan. Terasa tulang pundak kirinya sakit luar biasa, hampir saja ia jatuh kelengar, tatkala tubuhnya terlempar hampir jatuh, sigap sekali kakinya milah yang menendang ke ulu hati si jubah hijau. Si jubah hijau menjengek, tonglong cuy, ternyata kau murid tonglong bun. Jari besi tangan kirinya segera mencengkerak em ke tungka kaki orang. Setelah pundak kiri teriuka, sudah tentu gerak-gerik laki baju ketat ini menjadi kurang tangkas, tapi mengingat mati hidup jiwa sendiri terletak pada gerak pendangan kakinya ini, maka dengan nekat dia merempet bahaya dan melancarkan serangan, harapannya cukup bertahan untuk sementara waktu lagi. Sekali berhasil si jubah hijau kerjakan kedua tangannya dengan kencang, beruntun tangan kanan menggempur dengan gencar, sehingga laki baju ketat didesaknya mundur keripuhan. Sementara itu pertempuran sengit di haluan perahu di depan sana semakin sengit, senjata terus berdenting keras, mendadak terdengar suara biur, salah satu dari laki baju ketat warna kebuah yang melawan kedua musuh baju hitam tercebur ke air dengan luka parah. Sementara seorang lagi juga sudah terluka, tapi dia bertahan matian dengan nekat. Melihat anak buahnya bukan tandingan lawannya dan tahu gelagat jelek semakin berkobar amarah liokian laem, kedua matanya mendelik dan mimbara seperti terbakar, pedang berputar laksana tabir cahaya, sekuat tenaga dia menggempur musuh. Sayang musuh yang satu ini berkepandaian tinggi, meski sudah seratus jurus kemudian dia tetap tak mampu merobohkan lawan. Setelah musuhnya jatuh ke air, salah seorang baju hitam menjadi tiada lawan lagi, maka sambil menenteng pedang segera diami lurut pada musuh yang sedang dicecar kawannya. Memangnya sudah terdesak di bawah angin, kini digencek lagi dari depan dan belakang, sudah tentu dia bukan tandingan kedua musuhnya, hanya beberapa gebrak saja, dia kena terbabat oleh lawan di depan, lengan kanannya terbacot putus. Laki baju ketat warna kebuah menjerit ngeri, saking kesakitan dia jatuh semaput, serempaka musuh di belakangnya ayun kaki menendangnya tertempar jatuh ke air juga. Lio Kian Laem jadi beringas, bentaknya, biar aku adu jiwa dengan kalian tiba dia gentak pedang menaburkan tabir kemilau, ia bertekad gugur dan menyerang dengan gencar, yang dicecar adalah hiatumi matikan di tubuh si muka kelabu. Rangsakan gencar ini dilakukan tanpa mengingat keselamatan jiwa sendiri, sudah tentu si jubah hijau tidak mau diajak gugur bersama, dia berkelit mundur berulang. Lio Kian Laem memperoleh peluang untuk mencecar lebih sengit, serangannya semakin ganas hingga si muka kelabu juga kerepotan. Sementara itu, pemuda jubah biru yang sejak tadi hanya menonton di atas sampannya tiba melompat ke atas perahu, gerak tubuhnya sungguh amat aneh dan cepat sekali, hanya sekali berkelebat bayangan biru, tahu dia sudah berada di tepi perahu, dari kejauhan jarinya menuding, sekali tutup dia membuat Lio Kian Laem lumpuh tak berdaya. Tatkala melancarkan serangan gencar, tiba Lio Kian Laem merasakan pinggang kesemutan, badan lantas tersungkur ke depan, pedangnya menusuk tembus ke dalam papan geladak yang tebal itu. Lekas si muka kelabu rempah senjata lawan, memberi hormat kepada pemuda jubah biru, katanya, terima kasih atas bantuan Kong Chu. Tin Es In Chu tidak usah sungkan, kata pemuda jubah biru. Ternyata si muka kelabu adalah Tian Kau Esing, si bintang anjing langit. Tian Kau Esing mi langkah maju, sekali cengkeram dia jinjing tubuh Lio Kian Laem, sementara tangan lain menekan punggung orang, katanya kepada si jubah hijau. Hau Heng, harap berhenti. Lalu dia mi bentak laki baju kelabu kawan ini supaya dengarkan, Liok Piau tau kalian sudah berada di tangan orang Shetin, kalau kau tidak ingin dia mampus, lekas minggir dan buang senjata. Si jubah biru segera tarik tangan seraya melompat mundur, lalu berdiri di belakang pemuda jubah biru. Laki baju kelabu memang sudah terluka, terdesak di bawah angin lagi, melihat Lio Kian Laem tertawan musuh, empat orang kawannya hanya tinggal dirinya seorang, jelas lebih bukan tandingan musuh, terpaksa dia melompat mundur sambil melintangkan pedang, katanya setelah menarik napas panjang, kalian sebetulnya orang dari golongan mana. Selama malam mi lintang di utara dan selatan belum pernah pihak Banseng Piau Kiyok berbuat salah kepada kawan Kangou. Sebelum merang habis bicara Tian Kau Sing segera menukas, saudara tak usah banyak omong, tadi sudah ku jelaskan kepada Lok Piau tau, tujuan kami adalah budak yang melarikan diri itu, tiada sangkut pautnya dengan Piau Kiyok kalian, sekarang ada di Angkong Cuk kami di sini, leka suruh orangmu keluar, biar kami geledah perahu ini. Pada saat itulah terdengar suara merdong nyaring menanggapi, aku ada di sini, kalian main cegat, melukai para piausu, perbuatanmu miripen jahat, memangnya apa maksudmu dari dalam perahu mi langkah keluar seorang pemuda sekolahan berjubah hijau dengan kepala dibungkus kain. Di belakangnya kanan-kiri mengintil kacungnya dengan langkah ringan dan mantap mereka beranjak ke depan, ketiga orang ini terang adalah Giyok J bersama Ping Hoa dan Liao Hoa. Laki baju kelabu segera menghampiri, katanya dengan nada penuh sesalecai Hebra Mael bukan tandingan mereka, tak mampu bertanggung jawab sebagai pelindung, sehingga Kong Chu dibuat kaget. Dengan tak acuh Giyok J menukas, bukan salah kalian. Dingin dan tajam sorot mata pemuda jubah biru menatap Giyok J bertiga seperti ingin mencari apa, tanyanya, kalian dari mana dan mau ke mana? Giyok J mendengus seperti sengaja mirmehkan mereka, katanya, apakah aku harus menjawab? Apa yang ku tanyakan, mau atau tidak hartus kau menjawabnya, dengus pemuda jubah biru. Seperti apa boleh buat Giyok J berpikir sebentar, lalu berkata, baiklah, Cai He Hoa Siang yang dari An Hing, mau pergi ke Lemsiang. Waktu orang bicara, pemuda jubah biu sedikit miringkan muka mi beri isyarat kepada si jubah biru yang berdiri di sampingnya. Tanpa bersuara si jubah biru tiba mengayun tangan kanan, tampak dua titik sinar coklat mi lesat terbang terpencar ke arah Liao Hoa dan Ping Hoa. Sejak keluar Liao Hoa dan Ping Hoa sudah bersiaga, di AM mereka pun perhatikan setiap gerak gerik lawan melihat si jubah hijau menimpukan dua titik coklat ke arah mereka, keduanya bersama mengeluarkan pedang, sekali sinar dingin berkelebat, ting, ting, dua panah kecil berwarna kehijauan tersampuk jatuh di atas geladak. Betapa cepat dan tangkas gerakan mencabut pedang serta menyempuk itu sungguh amat mengagumkan. Pemuda jubah biru tersenyum, sorot matanya bercahaya, katanya, Budak Hina, kalian lari dari kot sin san ceng dan menyaru sebagai laki, memangnya aku tak bisa mengenali. Kini berhadapan dengan Kongcu, tidak letas kalian lemparkan pedang dan menyerah saja? Tenang saja sikap Giyok Je, katanya sambil menatap tajam, apa katamu? Aku tidak mengerti. Giyok Je, kau masih berani mungkir, atas dirimu bentak pemuda jubah biru. Kalau bicara harap Tsuong tahu aturan, Cai He Hoa Xiong Yong, penduduk asli kota Lemjiang, siapa itu Giyok Je menghadapi situasi yang berubah secara mendadak ini, ternyata dia tidak kaget, sikapnya tetap tenang. Pemuda jubah biru naik pita M, katanya sambil menuding, H.O.U.T. Jiu, tangkap dia. Ternyata pemuda jubah biru ini adalah di Antiong Pit, anak angkat Cek Seng Jiang yang berkuasa di kot sin san ceng itu, si jubah hijau adalah H.O.U.T. Jiu. Mereka ditugaskan menangkap ketiga budak yang melarikan diri ini. Mendapat perintah majikannya, H.O.U.T. Jiu segera berkelebat maju ke depan Giyok Je, katanya dingin, Giyok Je, kau masih inginkan aku orang Sihoa turun tangan? Pucat muka Giyok Je saking marah, serunya murka, kurang ajar, kalian berani menghina orang sekolahan, seorang lelaki sejati seperti orang Sihoa ini kalian anggap sebagai budak pelarian, sungguh kurang ajar. Jangan cerewet, kalau tidak mau menyerah, terpaksa aku tidak sungkan terhadapmu. Kelima jari H.O.U.T. Jiu terulur terus mencengkerah M.Pundak Giyok Je. Kini Giyok J.M.Nya Mark P.Muda sekolahan, sudah tentu dia tidak. Sudi turun tangan terhadap budak keluarga orang lain? Sambil menggeser selangkah dia berpaling, katanya Hoa Wok layani dia beberapa jurus. Hoa Wok adalah ping Hoa, dia menyahut sekali terus Mi lompat maju, pedang di tangan menuding sambil ni mentak, kau ini barang apa berani kurang ajar terhadap kengcuk kami seret, pedangnya lantas Mima pas ke pergelangan tangan H.O.U.T. Jiu. H.O.U.T. Jiu terkekeh, katanya, budak jelita, kau ini ping Hoa atau Liao Hoa secepat kilat tangan besi segera mencengkerah M.Pedang. Ping Hoa menggetar batang pedang sehingga menerbitkan cahaya, ia menusuk tiga hiatus sekaligus. Lekas H.O.U.T. Jiu gunakan tangan kiri menangkis, dia sambut serangan lawan secara keras. Dia pikir lawan adalah perempuan yang baru berusia belasan tahun, betapa tinggi lewekang dan ilmu silatnya mana kuat menandingi tangkisan lengan besinya, sekali tangkis dan keperuk pedang lawan tentu terpental lepas. Tak terduga kenyataan justru di luar perhitungan H.O.U.T. Jiu, tatkala lengannya menangkis ke atas, terang, serangan Hoa Ping memang diapunahkan, tapi orang tidak tergetar mundur atau terlepas pedangnya, keruan ia kaget, tahu pedang Hoa Ping sudah turun ke bawah terus memotong ke lambung H.O.U.T. Jiu. Jurus ini dienemakan itiap cuhiyu, selembar daun di musim merontok, gaya pedangnya mantap dan cepat, beret, baju di depan dada H.O.U.T. Jiu terobek panjang satu kaki lebih. Keruan H.O.U.T. Jiu marah, lengan kiri turun naik, segera dialancarkan serangan gencar, tampak di dalam tabir cahaya warna coklat kehijauan itu, jari besi yang runcing itu selalu mengincar batok kepala Ping Hoa. Sudah tentu Ping Hoa tidak berani lina, pedang dia putar secepat angin, ia pun bergerak cepat melayani kecepatan lawan, tubuhnya terselubung tabir cahaya kemilau, gerakannya cepat dan banyak variasinya lagi, dengan balas menyerang dia hadapi rangsakan lawan. Seperti diketahui Dian Tiong Pit adalah anak Cek Seng Jiang, Ceng Cukut Sin San Ceng, ia pun murid kesayangan Jack Tong Chu, atasan Tian Kau Sing, maka sedapat mungkin Dian Mi lakukan apa saja untuk menjilat pemuda ini, kini Mi lihat H.O.U.T. Jiu melabrak ke lawan, tanpa disuruh Dian Mi labrak maju, katanya menyeringai, kalian tiga budak ini, dihadapan Dian Kong Chu masih berani mimbangkang, besar benar nyali kalian. Laki baju kabu yang sudah terluka itu segera melompat maju, hardiknya beringas, berani kau melangkah maju, aku tidak sungkan lagi. Tian Kau Seng Mi nyeringai sadis, jengeknya, kau ingin mampus apa susahnya, orang Shiting cukup angkat sebelah tangan saja untuk menyempurnakan keinginanmu, sereng, dia cabut sebatang pedang tipis dan sempit. Simpiaw Tau, kata Giyok J, luka dipundakmu belum diobati, kau mundur saja, orang ini biar dibereskan Hoa Lok. Hoa Lok adalah Liao Hoa. Mendengar kisikan Giyok J segera dia mendahului ke depan, katanya, Kong Chu suruh aku bereskan dia, Simpiaw Tau, silakan mundur, habis katanya dengan jurus M.B.W.E. Pan Jun, kembang B.W.M.I. nyambut musim semi, pedangnya tiba menutul ke iga kiri Tian Kau Seng cepat Tian Kau Seng menangkis, di luar taunya bahwa setiap anggota Pek Hoa Pang pernah meyakinkan Pek Hoa Kia M Hoat. Sekali gebrak sinar pedang yang ceplok seperti rangkuman bunga bermunculan silih berganti, jumlahnya semakin bertambah. Tenaga pembawaan perempuan M.I.M.A. N.G. tidak sekuat laki, tapi ilmu pedang yang mereka yakinkan ini justru teramat lincah dan tangkas sekali untuk menembal kekurangan ini. Ilmu pedang Tian Kau Seng aneh dan ganas, tapi sudah 7-8 jurus milayani Liao Hoa tetap tak kuasa menempatkan diri di posisi yang lebih unggul, keruan ia bertambah gusar, mulutnya berkawok, pedang menyamber ke kanan kiri, bayangannya laksana segumpa elawan hitam yang bergolak naik turun. Hanya menghadapi dua budak saja H.O.T. Chu dan Tian Kau Seng sekian lamanya tidak bisa menang, keruan pancaran sinar metu di Antiong Pit semakin mimbara, katanya mengulung senyum sinis, agaknya memang kalian berasa lusul luar biasa, hari ini tak bisa ku lepas kalian pergi begini saja, ia mendesak maju beberapa langkah serta M.I.M.I.M.T.K. Giyok J. Budak keparat, keluarkan pedangmu, dalam 10 jurus jiwamu akan ku renggut. Insaf keadaan serba salah, Giyok J. juga pantang mundur, dia tahu kepandaian Diantiong Pit sangat lihai, dirinya terang bukan tandingannya, maka sedapat mungkin sejak tadi dia bersikap. Tenang, malah Ping Hoa dan Liao Hoa sudah diberi pesan supaya tidak sembarang bertindak. Kini keadaan sudah mendesak dan terpaksa dia harus ambil putusan nekat, katanya, Dian Kong Chu terlalu mendesak, terpaksa kita harus menentukan kalah dan menang baru urusan bisa berakhir, baiklah, akan ku layani kehendakmu, pelan dia copot jubah hijau bagian luar, tampak dia mengenakan pakaian ketat, sereng, pedang, dilolos lalu berdiri tenang dan tegak. Dingin pancaran metu Diantiong Pit, katanya, Budak Keparat, masih tidak mau mengaku kau ini Giyok J., Budak Pelarian? Siapa bakal mampus di antara kita belum bisa ditentukan, setelah kau mengalahkan pedang di tanganku boleh kau mengoceh senakmu sendiri, jengek Giyok J. Berkobar nafsu membunuh Diantong Pit, sambil menggerung gusar pelan dia mencabut pedang, tapi sedapat mungkin dia bersabar, katanya menuding dengan pedang. Asal kalian serahkan orang yang menyaruh Chubun Hoa itu, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kalian, jadi tujuannya mengudak kemari adalah orang yang memalsu Chubun Hoa itu. Persoalan tiada lain karena Chubun Hoa palsu itu sudah berhasil menawarkan getah beracun. Giyok J. Tertawa dingin, omongan Diantong Chu sungguh lucu dan menggelikan kita toh belum bergebrak, menang atau kalah belum ketentuan, bukankah omonganmu ini terlalu dini di ucapkan. Mim besi muka Diantong Pit, jengeknya, baik, setelah kuringkus kau, masa kau bisa mungkir? Tiba bentaknya mengguntur, budak keparat, lihat pedang angin kencang terus menampar, tenaga kuat bagai gelombang dingin. Tiba menyerang berbareng selarik sinar mehnya bermenusuk ke perut lawan. Giyok J. Mimang sengaja Mimancing kemarahannya, melihat Diantong Pit mi lancarkan serangan dengan gusar, dia emi ya senang, lekas dia mi lompat ke samping, berbareng pedang di tangan kanan berputar melintin sinyur pedang lawan, bagai kilat berkelebat. Tau ia mendesak maju dan sekaligus dia melontarkan tiga kali tusukan. Diantong Pit tertawa menghadapi tiga tusukan ini, sekali ayun pedang, dia punahkan serangan lawan terus balas menyerang. Tampak ceplok bunga bertaburan, sinar kemilo berkelebat mim bawa samberan angin dingin, begitu sengit dan mimun caka pertempuran ini sehingga tampaknya laksana puluhan ekor ular perak sedang terjangkian kemari di antara taburan bunga. Puluhan jurus kemudian, mendadak Kiyok J merasakan pergelangan tangan bergetar, pedangnya kena dibentur oleh pedang Diantong Pit dan menerbitkan suara G merinci nyaring, kedua pedang terbuat dari baja murni, untung tiada yang cedera, Kiyok J tetap bergerak dengan lincah, sebat sekali diagunakan langkah ukut lupoh, bergerak dengan menekuk klutut, tahu sudah berkisar ke kanan Diantong Pit, tiba ujung pedangnya menusuk ke pinggang orang seperti ular mimanggut. Diantong Pit tertawa dingin, setelah hujung pedang Kiyok J menyentuh pakaiannya baru mendadak dia menggeser kaki ke belakang, sementara badan ikut berputar, pedang di tangan kanan menabas turun ke bawah dan telapak tangan kiri terayun ke atas, dua serangan dilancarkan bersama padahal serangan Kiyok J sudah keburu dilancarkan, dia emia mengeluh, untuk menarik serangan terang tidak keburu lagi, apalagi tabasan pedang Diantong Pit dilandasi kekuatan besar, maka terdengar suara terang, pedang Kiyok J tergetar lepas jatuh berkelontang di atas geladak, sementara telapak tangan kiri lawan laksana geledek menyamber tahu sudah menganca M dada. Bukan kepala kejut Kiyok J, dalam keadaan gawat ini terang tak sempat lagi menjemput pedangnya yang jatuh, cepat ia mendak tubuh seraya melompat mundur ke belakang, untung dia lolos dari lubang jarum. Tapi sebelum dia sempat bernafas, sambil bergelak tawa Diantong Pit kembali ayun pedang setengah lingkar, kaki melangkah. Setindak mulut mi mentak, kalau teidak mi nyerah, jangan salahkan kalau aku tidak kenal kasehan lagi. Baru saja dia habis bicara tiba didengarnya seorang menanggapi dengan suara lantang. Dian Kongcu, ku kira sudah tiba saatnya kau berhenti. Terkejut Diantong Pit, lekas dia berpaling, seraya membentak, siapa? Tampak pakaian melamai tertiup angin, entah sejak kapan seorang telah berdiri di haluan perahu, kepalanya pakai kerudung hitam, sikapnya gagah, katanya setelah tertawa panjang, Dian Kongcu masateidak kenal caihe lagi. Kejadian hanya berlangsung dalam waktu yang amar singkat, waktu Diantong Pit menoleh ke sana, Piawasu bernama Lokian Lem yang tadi tertutup roboh itu kini tampak merangkak berdiri. Sementara kedua laki anak buah Tian Kao Sing yang menjaga tawanannya kini berbalik kena tertutup hiat sonnya dan berdiri kaku di tempatnya. Dan masih ada lagi, Houti Jiu dan Tian Kao Sing yang sedang bertempur melawan Ping Hoa dan Liao Hoa itu semula sudah berada di atas angin, kini mereka pun seperti tertutup hiat sonnya oleh orang, yang satu membentang jari tangan besinya bergaya seperti hendak menerkam, seorang lagi mengangkat pedang menusuk tempat kosong, hanya bergaya tapi tak bergerak. Sementara Ping Hoa dan Liao Hoa sudah simpan pedang serta menyingkir ke pinggir dengan berdiri tersenyum simpul, jelas semua kejadian adalah hasil kerjasi orang berkedok ini. Waktu dia muncul di atas perahu, Houti Jiu dan Tian Kao Sing sedang melambrak lawannya, orang ini tiba mimbongkong pada saat orang tumpleka perhatian menghadani musuh, sudah tentu berhasil dengan gemilang. Tapi apapun yang telah terjadi, bahwa orang ini bisa menutup hiat Tsu Houti Jiu dan Tian Kao Sing dalam segebrakan saja, terang Mi miliki ilmu silat yang amat mengejutkan. Sudah tentu perubahan mendadak yang tak pernah dibayangkan ini Mi membuat Dian Tongpit kaget dan pucat mukanya, tapi juga gusar. Tadi pihaknya sudah di atas angin, karena orang berkedok ini mendadak muncul, situasi lantas berubah sama sekali, dari unggul kini menjadi asor, usahanya menjadi gagal total. Karena amarahnya Mi muncak serunya murka, kau yang Mi mbekuk mereka? Betul, jawab orang berkedok, aku tak senang Mi lihat Mi Rekamain keroyok mencegat menganiaya tiga nona cantik secara. Gamblang dia mengatakan bahwa Giyok J bertiga Mi mangsa marangga di sayu. Siapa kau bentak Dian Tiongpit gusar? Orang berkedok tertawa, katanya, Dian Kongcu tak mengenalku, umpama ku sebutkan namaku, kau tetap tidak akan kenal aku, betul tidak? Gusar dan dangkol Dian Tiongpit, bentaknya, bagus tiba pedangnya bergerak, selarik sinar bersama orangnya melesat kencang menerjang ke arah orang berkedok. Orang berkedok bertangan kosong, sudah tentu dia tidak berani menyambut secara keras, lekas dia tutul kedua kaki melambung tinggi. Melihat orang berkelit dengan melompat tinggi, Dian Tiongpit tertawa dingin, dengan gaya pelhang keanjit, biang lala menembus sinar matahari, sinar pedang berputar, laksana anak panah menyamberiapun meloncat ke atas mimba yang ngilawan. Mumbul sekitar dua tombaka mendadak di tengah udara. Orang berkedok menggunakan gerakan Hunli Hoan Sin, mimbalik badan di tengah awan, pada tangannya sudah memegang sebatang pedang pendek sepanjang satu kaki lebih, ia menukik menyongsong Dian Tiongpit yang baru menjulang ke atas. Terang, di tengah udara berkumandang suara nyaring benturan senjata. Di tengah udara kedua orang bentrok secara keras, lalu bayangan orang segera berpencar, keduanya sama meluncur ke bawah ilmu silat Dian Tiongpit amat tinggi, pendengarannya tajam dan matanya jeli, tadi waktu kedua senjata beradu dan merasakan bunyi benturan agak ganjil, waktu dia menatap sambil langkat tangannya, dilihatnya pedang sendiri yang terbuat dari baja murni. Ujungnya tertabas kutung sepanjang 1-2 dim. Bertambah kaget dan marah hatinya, mukanya merah pada M, sambil menghardik dan menubruk maju, pedangnya menerbitkan kesyurangin santer. Serangan dilancarkan dengan amarah yang luap dalam sekejap beruntun dan menyerang belasan kali. Orang berkedok layaninya dengan enteng, katanya tertawa, begini besar nafsu Dian Kongcu sebat sekali ia bergerak ke kanan-kiri, badannya meliuk kesana kemari. Bagai angin badai rangsakan pedang di Antiongpit, betapa cepat gerak serangannya, tapi ke timur tusukan pedangnya, tahu lawan sudah berada di barat, menusuk ke barat, orang tahu sudah berpindah ke utara, namun orang berkedok itu tidak pernah balas menyerang. 13 serangan pedang di Antiongpit menimbulkan gelombang hawa dingin, setombak di sekeliling gelanggang dilingkupi sinar perak laksana naga mengamuk bayangan orang berkedok seperti tergubat di dalamnya, dari luar kelihatan kelebat sinar pedang yang kemilau itu saban hampir menabas kutung bayangannya, tapi hanya terpaut serambut saja, tahu pedang menyamber ke samping, ujung pakaian orang pun tidak mampu disentuhnya. lama-kelamaan semakin mimbara amarah di Antiongpit, saking murka hampir gila rasanya, hardiknya keras, kau berani tampil mencampur ikurusan ini, kenapa tidak berani melawan pedangku ini, main tulit dan menyingkir begini, terhitung apa? Memangnya gurumu hanya memberi pedang pendek saja dan tidak mengajarkan ilmunya katanya sengit dan cukup pedas menusuk perasaan. Mendadak si orang berkedok menghentikan gerakannya, katanya tertawa dingin, Tiongpit, aku ingin mimberi muka padamu, supaya kau tahu diri dan mundur teratur, ternyata kau berhasrat berkenalan dengan ilmu pedangku, nah awas, hatilah. Sembari bicara pedangnya mendadak bergetar, seketika menaburkan delapan atau sembilan larik cahaya dan berjatuhan ke depan di Antiongpit. Anehnya larikan sinar pedang itu panjang pendek berlainan satu sama lain, mana yang kosong dan mana yang betul berisi sungguh sukar diraba, perubahannya cepat dan mengandung banyak variasi. Sejak kecil di Antiongpit sudah di game Blank meyakinkan ilmu pedang, di bidang ini boleh dikatakan ahli, maka ia kira orang hanya mengaburkan cahaya untuk mengelabdoi pandangannya. Karena menurut kebiasaan, orang yang mengembangkan ilmu pedangnya sering juga menciptakan tabir sinar pedang seperti ini, di antara sekian banyak jalur sinar yang bertebaran itu terang hanya satu yang merupakan serangan telak yang lain hanya merupakan bayangan yang membuat kabur pandangan lawan. Maka dalam hati Diantiongpit tertawa dingin, belum lagi lawan merangsak maju dengan sinar pedangnya, cepat ia membalik tangan kanan, dengan jurus Hun Kong Ki-king, Mi mencar sinar menyerang bayangan, ia pun menaburkan secercah cahaya pedang dingin, ia malah menyongsong bayangan pedang lawan. Betapa cepat gerakan kedua pihak yang saling labrak ini, kelihatan dua larik sinar saling gubat sekali lalu berpencar kembali, dua kali berkumandang suara berdering. Karena Mi mandang rendah musuh dan terburu nafsu, Diantiongpit Mi buat perhitungan salah dan menilai rendah larikan sinar pedang lawan, jika satu di antara larikan sinar pedang itu merupakan serangan telak maka larik sinar yang lain hanya untuk mengaburkan pandangan dan perhatian lawan saja dan tak mungkin menimbulkan suara berdering berkali, kini jelas bahwa sinar pedang itu semuanya merupakan serangan yang sesungguhnya. Benturan pedang itu berlangsung dalam waktu yang amat singkat sekali, tapi Diantiongpit sudah merasakan sesuatu yang ganjil, setiap kali tabasan pedang lawan dapat mengikis pedangnya menjadi lebih pendek pedang yang semula panjang tiga kaki lebih itu kini hampir sisa gagangnya saja. Untunglah laki berkedok itu segera berhenti serta mundur, katanya dingin. Diantiongpit, kau sudah mau mengaku kalah? Watak Diantiongpit berangasan, tinggi hati dan angkuh, kapan dia pernah tunduk kepada orang lain, selama berkelana di Kangong belum pernah kecundang, apalagi dipermainkan seterunya ini, keruan amarahnya bukan kepalang, ia berteriak mendadak gagang pedang digunakan sebagai senjata rahasia terus ditimpukan, serentak kelima jarinya menekuk laksana cakar menyerang dengan jurus Tokliong Taem Jiao, naga beracun ulur cakar, secepat kilat ia mencengkeram dada musuh. Maklumlah pada serang menyerang tadi jarak kedua pihak hanya kurang lebih tiga kaki jauhnya, dalam jarak sedemikian, dekat, serangan di antiongpit yang mendadak ini sudah tentu membuat orang tidak menduga dan tidak berjaga. Gagang pedang itu ditimpukan sepenuh tenaga, tahu sudah mi lesat tiba di depan hidung si orang berkedok sementara kelima jari tangannya tajam laksana cakar baja pun sudah mengincar dada orang. Si orang berkedok memang tidak menduga akan datangnya serangan berganda ini, sementara gagang pedang sudah berada di depan matah, terpaksa diadoyong tubuh ke belakang sambil langkat pedang tegak ke atas, terang, gagang pedang itu dia sampuk patah menjadi dua potong. Sementara cakar di antiongpit yang terpentang itu tahu juga sudah menyentuh pakaian si orang berkedok baru saja diakerahkan tenaga hendak mencengkeran, tiba terasa urat na di tangannya, menjadi kesemutan dan lengampun menjadi lemas, ternyata pada detik yang menentukan itu pergelangan tangan di antiongpit sudah terpegang oleh si orang berkedok malah, keruan kagetnya bukan kepalang, lekas dia meronta sekuatnya, tak nyana orang berkedok lebih cepat lagi, tahu tangan kiri terangkat, dengan jurus mendorong perahu menurut aliran air, dengan enteng dia mendorong, maka di antiongpit tidak sempat meronta lagi, tanpa kuasa tubuhnya mencelak dan melayang setombak lebih. Belang, dengan keras terbanting di atas gelada hampir saja dia terguling jatuh ke sungai. Betapapun kepandayan silat di antiongpit tidak lemah, begitu badan terbanting di lantai papan, sekali mengerahkan tenaga, dengan lincah ia sudah miletik bangun, begitu berdiri tegak sinar matanya seketika mencorong beringas, sekian saat dia tatap orang berkedok itu, bentaknya, sebutkan amatuan, orang si dian akan segera berlalu. Orang berkedok sudah simpan pedangnya, katanya tertawa, Cai Hai tak perlu menyebut nama segala, kalah menang sudah terang, lekas kau pergi dengan anak buahmu, kelak kita masih akan berhadapan lagi di Medan Laga, habis berkata dia malah pergi lebih dulu daripada di antiongpit, badannya meluncur ke sana dan hinggap di atas sebuah sampan. Sejak orang berkedok muncul dan kembali ke atas sampan, kejadian hanya berselang beberapa kejap saja, keruan orang pekkoap pangsama melongo kebingungan melihat orang mau pergi baru giyokje bersuara, tai hiap ini, harap tunggu sebentar. Orang berkedok itu sudah berada di atas sampan, seperti tidak dengar seruannya, dia melajukan sampan itu ke arah belakang sana. Seperti diketahui sampan yang dipakai ini sebetulnya adalah salah satu milik di antiongpit. Sementara itu di antiongpit sedang sibuk mimbu kahyat suha o utijiu, tian kao sing dan kedua laki bermuka kuning itu, lalu katanya, hayo pergi, dengan anak buahnya segera mereka berlalu. Di kala pertempuran berlangsung dengan sengit, dia emqi yang loto a sudah perintahkan anak buahnya menolong kedua laki baju kabuah yang terjungkal ke sungai tadi, kini sudah delobati lagi. Dia emg giyokje terheran melihat orang berkedok itu mindayung sampannya sedemikian pesatnya ke arah belakang, batinnya, orang ini tadi muncul mendadak di atas perahu, pergi pula secara tergesa dengan sampan di antiongpit, memangnya dari mana dia datang? Melihat giyokje menjublika mengawasi keburitan, Lokian Laem bertanya, apakah hoa kongcu sudah tahu asal usul orang berkedok itu? Giyokje menggeleng, ujarnya, ilmu silat orang ini amat tinggi, begitu cepat gerakannya, sukar aku mengikuti permainannya, entah dari perguruan mana. Tiba liau hoa menyeletuk hi, mungkinkah orang itu adalah cucengcu? Hah mendadak giyokje berseru. Lekas kita tengok.